Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan bahas transformasi geometri transformasi geometri disini ada 4 kebahasan yaitu ada translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi nah di video kali ini kita akan bahas yaitu tentang rotasi atau perputaran nah disini rotasi itu diputarnya juga berdasarkan pusatnya kalau diputar berarti seperti lingkaran ya pusatnya itu disini akan dicontohkan yang pusat 0,0 untuk pusat titik yang lain akan dibahas pada kesimpulan oh iya di transformasi geometri ini kita batasi pada bentuk koordinat cartesius dan pada bentuk matriks rotasi atau perputaran disini kita ambil contoh misalkan titik A 2,1 kemudian akan kita putar atau kita rotasikan titik ini yaitu kita rotasikan terhadap sudutnya disini 90 derajat rotasinya terhadap pusat 0,0 kira-kira hasil bayangannya seperti apa ya sudut 90 derajat berlawan arah jarum jam berarti ini sudutnya bernilai positif ya karena kalau misalnya berlawan arah jarum jam berarti kita akan arahkan ke kiri atau berarti dia positif tapi kalau dia searah jarum jam berarti dia ke bawah atau dimulai dari negatif nah ini kita gambarkan dulu titiknya 2,1 disini kemudian akan kita rotasikan atau kita putar sejauh 90 derajat berarti kalau 90 derajat akan membentuk sudut siku-siku ya nah disini saya ilustrasikan pada sebuah segitiga siku-siku nah kalau misalnya dia siku-sikunya ada di sumbu X menempel seperti itu berarti kalau kita putar pasti segitiganya itu sekarang ada di sumbu Y nah kira-kira gambarnya seperti ini segitiganya diwakilkan disini yaitu disini bayangan A-nya ada di min 1,2 ya jadi bayangan dari hasil rotasi titik A 2,1 dengan pusat 0,0 pada sudut 90 derajat yaitu min 1,2 ini berlaku dengan pusat 0,0 berikutnya kita akan bahas dilatasi selamat menikmati